merupakan salah satu strategi percepatan ekonomi di Provinsi Maluku Utara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan Sail Tidore 2022 di Gedung Kemendag Jakarta selasa 11 Oktober pelaksanaan kegiatan pelayaran yang memanfaatkan potensi keindahan wisata bahari Indonesia kali ini merupakan ke-12 kalinya sejak 2009 lalu yang berlangsung di perairan Manado dan Bitung dalam sembutannya pada acara peluncuran Zulkifli mengatakan Sail Tidore 2022 akan menjadi batu loncatan untuk mempercepat pembangunan perekonomian di Maluku Utara dengan mendatangkan pelayaran dari dunia global serta didukung melalui pengembangan kawasan wisata lokal acara tersebut diharapkan tidak hanya dapat mengundang daya tarik kunjungan wisatawan nasional tetapi juga internasional termasuk untuk wisata sejarah dan kuliner yang kaya akan rempah-rempah kegiatan Sail Tidore 2022 memiliki tema Tidore kota warisan dunia berkat bangsa-bangsa, tadi kata Pak Kukuno diharapkan mampu mendorong kembali kejayaan Indonesia sebagai jalur rempah Nusantara yang sudah terkenal sejak abad 16 sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang ditemui usai menghadiri acara peluncuran mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya penyelenggaraan tersebut melalui pelatihan dan pendampingan masyarakat bukan hanya kapal-kapal besar tapi juga para nelayan yang akan nanti dibiotifikasi dipercantik dan juga produk-produk ekonomi kreatif yang akan ditampilkan seperti kuliner khas Maluku Utara maupun juga fashion dan kerajinan tangan Sandiaga menyebut puncak pelaksanaan Seltidore yang berlangsung pada 24 hingga 29 November mendatang menjadi salah satu acara ikonis unggulan yang dapat mendorong tumbuhnya 1,1 juta tenaga kerja baru di bidang parekraf pada tahun 2022 Dari Jakarta, Cahaya Sari, Kantor Berita Antara, Mewartakan selamat menikmati